Intro Akana dipangunjunan Nama naonipar sahitan Tatap masudenai Satpatogumar rohanam Ma ngunduk honsi Tau non naon Asamar Parbuwe Asamar Parbuwe Jalad amin edipa tanah sumurungsian saluhut naroha Imana mengaramu Tiyati-hati doh pikiramu nabi dibagasan Kristus Jisus Tuhan Amin selamat pagi Salam parhorasan selamat hari minggu Salam sukacita Mak hati amanginang Selamat beribadah Bagi amanginang yang bisa beribadah Dan yang tidak bisa beribadah Entah karena situasi pergumulan Dan yang bisa beribadah Tuhan Daging Selamat hari minggu Ke 17 Dan firman Tuhan hari ini Untuk kita Jakobus 5 ayat Pitu sahatu 10 sada Atong pabengit hamu marohamuna alia kadongan Cahak rodi haroro ni Tuhani Ipar haumai Dipaimai ma dopar buwe na argana siatanui Jala dihabengit toddo Paimadi jalau udan manogut Nang bodhari Hamu pe marbenget nirokhamma Patugu hamu marohamuna Ai donok do haroro ni Tuhani Unang marhoi hamu marahlohon hamu Alia kadongan Asawu nang hona uhum hamu Nung ajong jong dipitui panguhumih Alia kadongan Akapa nurirang namar jamita marhiti-hiti goarni Tuhani matiru hamu Dihapur suhon do dihabengiton Tapar hatua do akan naong marhabengiton Dibigi hamu do habengiton ni sijo Jala diidah hamu do ujung nabinahin ni Tuhani Ai para si roha bolud do Tuhani jala partalub ni roha Demikian firman Tuhan Bapak-bapak saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus di minggu yang berbahagia ini Kita disapa oleh sebuah firman Yang mengingatkan kita untuk senantiasa bertekun di dalam Tuhan Bertekun melakukan kehendak Tuhan Amin 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 Sudedo hita adong paru kilota Siapakah dari antara kita yang tidak pernah bergumul Tidak pernah sakit, tidak pernah menderita Siapakah dari antara kita yang tidak ada pergumulannya sama sekali Hidupnya enjoy-enjoy saja Mungkin kita bisa melihat orang tersenyum lebar Namun isi hati pergumulan siapa yang tahu Ada pepatah bijak mengatakan Orang yang tidak tahan menderita Dia tidak layak untuk berbahagia Orang yang tidak mau menderita Dia tidak akan tahu Arti dari sebuah kebahagiaan Arti sebuah sukacita Dan lagi firman Tuhan berkata Di Yakobu 1 ayat 3 Ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan Dan firman Tuhan Yesus kepada murid-muridnya Terima kasih Semua kita ada penderitaan. Ramoloni suku kita sadar-sadar Bahkan tidak cukup sehari untuk curhat Mencurahkan segala keluh kesah pergumulan kita masing-masing. Siapakah dari antara kita, keluarga kita saat ini Tidak bergumul akan masalah situasi ekonomi, paceklik, kemarau yang berkepanjangan. Apakah dari antara kita sudah mencari kemarau yang berkembang? Apakah dari antara kita sudah mencari kemarau yang berkembang? Tidak bergumul akan mencari kemarau yang berkembang. Dan di Yaakobus hari ini, kita diajari bagaimana kita bertekun Bagaimana caranya kita supaya bisa bertekun Melakukan kehendak Allah di situasi beragam yang kita lalui. Amanginang sungguh suka cita yang luar biasa Ada pergumulan, namun kita diajari bagaimana menghadapinya Mereka menghadapi ketidakadilan, mereka menghadapi tekanan, mereka menghadapi ancaman, dan lagi ketidakadilan, tindas penindasan, dan lain sebagainya. Mungkin pergumulan yang sama juga sedang kita hadapi saat ini. Alai merhiti hatani debata, na perjodoh amanginang Bukhado hita lau mangulakon, merbengek ni roha mangulakon, nah hinda lomohon ni debata Didok panurak Jakobus, diajak kita untuk melihat para petani Maka mari mencontoh kehidupan spiritual para petani Yang senantiasa bersemangat melakukan pekerjaannya Bersemangat mengerjakan ladangnya Tanpa mengetahui apa yang akan terjadi esok hari Dan adukya perhaumah maboto, sangga dia panen nanaik si gotilon Nang hita fiamanginang Dan aduk tawoto ahana naik masa diperdelan dan di ngulutotori marsukut Alai sada naik si gotota Asini rohani debata, totong mian dibagasan gulutta Tung ropeh akasitononi, tung ropeh akaparukiloni Ulahon maulau minang, ulahon ulamu Unang lalap po diarsak ni rohan Unang lalap po dipadiliam Amin Yang kedua Bapak ibu saudara-saudara Unang marungut-rungut dan saling menyalahkan Nah inilah caranya kita untuk supaya bertekun melakukan kehendak Allah Sering sekali jika ada sesuatu terjadi dalam keluarga, dalam pekerjaan Kita mencari kambing hitam Kita mencari orang lain untuk disalahkan Bahkan yang tidak perlu kita salahkan Jadi kita salahkan Jok do masa songoni nang ditongani keluarga Ngatih yang mangin nang ngatih Nah so persoalan PKB persoalan Masalah kecil menjadi besar dan lain sebagainya Namun kita diingatkan melalui firman Tuhan hari ini Supaya kita bertekun Menghadapi tantangan dan melakukan kehendak Tuhan Jangan bersungut-sungut Dan jangan saling menyalahkan Sering sekali menghadapi sesuatu Kita tidak sadar diri Kita tidak terlebih dahulu intropeksi diri Tetapi malah menyalahkan orang lain Dan kita malu untuk mengakui kesalahan kita sendiri Yang ketiga bagaimana supaya kita bertekun Penulis kitab Yakobus Mengajak kita untuk meniru para Para hamba Tuhan Para nabi Dan secara khusus Di teks ini Dia membuat contoh Yaitu Ayub Mari kita mencontoh Kesabaran Habingetunni rohan Bapak saudara-saudara Mari meneladani Kesabaran Dan ketekunan Para hamba Tuhan Jangan salak Hudul salak Nasalani ulahan Lam disalahan Nanti kos peniulah Adang do makkasuguhan Nihatahun hatani debatah Didok memanebahi Didok memenyinggung perasaan Dan lain sebagainya Itu semua harus kami hadapi Tung peso iba nasala Tung doi kosyap iba disalahan Harus siap dikritik Dan lain sebagainya Namun Ayub memang patut Kita teladani Dia setia dihadapan Tuhan Dia bertekun dalam imannya Kita telah menerima Yang manis dari Tuhan Masa kita tidak mau menerima Hal yang pahit Dalam kehidupan kita Luar biasa Mari bapak saudara-saudara Jika ada hamba Tuhan Yang memang engkau lihat Dia tekun Dia setia melayani Tuhan Dalam pelayanan gerejawi Mari doakan dia Dan jadikan dia sebagai figur Untuk kita teladani Dan yang berikut Namang enang supaya kita bertekun Melakukan kehendak Allah Sesuai dengan apa yang dikatakan Oleh Amsal 4 Ayat 20 dan 27 Yang menjadi epistil di minggu ini Mari bapak saudara-saudara Bercerminlah kepada firman Tuhan Hai anakku Dengarlah perkataanku Jangan engkau serong ke kiri dan ke kanan Jadikanlah itu sebagai Petua bijak dalam kehidupanmu Demikian Amsal mengingatkan kita Amang enang Firman Tuhan menjadi cerminan kehidupan kita Bercerminlah kepada firman Tuhan Apapun yang terjadi Pun engkau saat ini sedang susah Pun sedang engkau bersedih Atau sakit penyakit Yang datang menghampiri kehidupan kita Bapak saudara-saudara Bercermin kepada firman Tuhan itu perlu Dalam menyikapi Segala pergumulan yang kita hadapi Yang terakhir Bapak saudara-saudara Kita diajak untuk menjaga hati kita Dari sana terpancar kehidupan Oleh karena itu Bapak saudara-saudara Dalam menghadapi setiap Cobaan tantangan yang sedang kita hadapi Dan melakukan kehendak Tuhan Mari tetap menjaga hati kita Supaya tetap bersih Jauh dari Godaan-godaan Yang pada akhirnya Membelokkan iman kita Amang enang Tentang mata jaga rohata Asayas rohata Menghadapi ragamnya Kada masa di perdelanan Ningoluton Dan jangan lupa Sering kami katakan Bapak saudara-saudara Jangan lupa untuk tersenyum Nenai Mari Semua hal itu Kita coba renungkan Dan kita lakukan dalam kehidupan kita Dan semuanya ini mengarahkan kita Kepada apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di Rom Di Rom pasal 5 Ayat 3 sampai 5 Di sana dikatakan Kita malah bermegah juga Dalam kesengsaraan kita Karena kita tahu bahwa Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan Dan ketekunan menimbulkan Tahan uji Dan tahan uji Menimbulkan pengharapan Dan pengharapan Tidak pernah mengecewakan Bapak saudara-saudara Maka Habenge tomma Sudeh Nadong nadihoy Ai Bonon naduhita Tusada pakirimun Namang hulu Maka posi Dipata Nataha posyai Dipasih-masih itu Hatta mahamu amang enang Tetap semangat Tarapul marsak niroha marhitihatan Itu hattaun Malum makasahit Dipasih-masih Maka muakkan namar lasniroha Amanami namanami Nam matunang Sudah gogo Tuhatan namarorok daging Neng todimunak Dan dihorma bukit Di nomor 420 Ayat 1 Doho ayat 2 Malum makasahit Mula berat Mangitihah kita Manginak Tung halana margo gogo Si partangi angi Do do dihormona selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati